Ya, ini dari kompeten kom ya, Mahfud Indonesia hanya bisa maju saat bersatu dengan keislaman. Ini dimuat tanggal 3 Desember ya, 2003. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet, ya, apa yang kau banggakan, bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Gak paham, paham. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Saudara, apa kabar kita semua? Saya berdoa, kabar kita selalu baik-baik saja. Dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita video jubilikan yang menggemparkan Indonesia. Bagaimana Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia ini akan maju kalau Indonesia ini mau bersatu dengan keislaman, kata Mahfud MD. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kita orang-orang Indonesia, apapun suku kita, apapun agama kita dan bahasa kita, kami mohon supaya jangan dicampuradukan agama dengan bangsa ini. Biarlah agama adalah berpihak kepada agama, tapi biarlah negara berpihak kepada negara. Karena akan ada nanti ketidakbagusan antarumat yang beragama, akan ada komplit antarumat yang beragama, apabila Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dipimpin oleh agama Islam. Saudara, untuk itu mari tetap berdiri, mari tetap dirikan Indonesia dengan NKRI, yaitu dengan Dineka Tunggal Ika. Jangan lagi diubah-ubah, jangan lagi dicampuradukan dengan agama. Saudara, seperti apa cuplikannya? Kita simak dulu cuplikan berikut ini. Ini dari kompuk kom ya, Mahfud Indonesia hanya bisa maju saat bersatu dengan keislaman. Ini dimuat tanggal 3 Desember ya, 2023, dan saya baru ada waktu untuk membahas ini kawan-kawan. Ini ya, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyebutkan, Saat ini, ya, cara agar Indonesia bisa menjadi negara maju, yakni dengan menyatukan keislaman dengan kenegaraannya. Menyatukan keislaman dengan kenegaraannya. Maksudnya apa ini? Menyatukan keislaman dengan kenegaraan. Apakah artinya hukum islam akan diadopsi oleh negara? Atau, ya, hukum negara yang akan diadopsi oleh islam? Rasanya tidak mungkin. Kalau hukum negara diadopsi oleh islam. Ya, karena islam sudah punya doktrinya sendiri. Ya, kecuali sebaliknya negara mengadopsi islam. Karena menyatukan, katanya, kalau saat ini agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Afganistan itu menurut saya negara yang menyatukan dengan islam. Benar enggak? Tapi kenapa negara itu hancur? Suria, Iraq, Iran, Lebanon. Apakah mereka saat ini sudah menjadi negara yang maju? Ya, hal tersebut diungkap Mahfud ketika menghadiri solawat, ya, Persatuan Indonesia yang digelar, ya, di Parkir Timur Gor Sutsidiwarjo pada Sabtu 2 Desember 2023 malam. Saya menegaskan perlunya satu hal bahwa Indonesia ini hanya akan maju. Manakala keislaman dan keindonesiaannya menyatu. Jadi, bagaimana cara menyatunya, lalu bagaimana dengan yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha? Apakah semua harus jadi islam? Ya kan, kalau berbicara Indonesia kan tidak bisa berbicara sama satu kelompok. Banyak kelompok yang saat ini hidup di rumah Indonesia ini. Ya, saya heran, ya, pernyataan kok seperti ini, ya, kawan-kawan, ya. Ya, katanya, kata Mahfud, usai mengikuti selawatan. Mahfud pun menghubungkan pernyataan sebut dengan program yang akan dijalankan dengan pasangan Ganjar Pernowo. Jika memenangkan, ya, pilihan Presiden 2024, maka salah satu program penting yang saya sampaikan dan resmi menjadi rencana, ya, perjuangan Ganjar Mahfud adalah Memperhatikan kesejahteraan guru mengaji, guru agama, dan marbot mesjid jelasnya. Gimana dengan para pendeta, para biksu, ya, ya, selama ini, ya, mati-matian mempina umat, ya, supaya jangan menjadi umat yang tukang demo, ya, jangan menjadi umat yang memberontak kepada pemerintah, ya. Ya, apakah yang diperhatikan ini hanya guru ngaji, guru agama, marbot mesjid, ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ya, menyebut program itu sangat penting sebab guru mengaji hingga marbot mesjid memiliki peran besar di masyarakat. Apakah yang punya peran besar di masyarakat ini hanya guru ngaji, guru marbot, ya. Karena mereka ini yang mendidik masyarakat untuk membangun keamanan dan kedamaian di negeri ini, ujarnya. Ya, silahkanlah Anda menilai sendiri. Siapa yang, ah, saya salah bicara lagi nanti, didemo lagi, ya. Di sisi lain, kata Mahfud, orang-orang yang disebutkan itu merupakan golongan pencetak kader bangsa. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan nasionalis religius. Mereka guru mengaji dan marbot mesjid lah yang diuntur mencetak kader bangsa agar Indonesia ini menjadi negara kesatuan yang kokoh. Dikombinasikan dengan keagamaannya ucapnya. Itulah yang disebut nasionalisme religius. Itu tadi yang saya tawarkan kepada warga yang datang tambahnya. Yang ketahui selain Mahfud, acara salawat persatuan Indonesia tersebut juga dihadiri oleh mantan ketua PBNU, Kihajit Syed Akil Siraj, dan ketua Umum Partai Perindoh, Haritanu Sojipto. Wah. Jadi itu, kawan-kawan. Ya. Jadi kalau Mahfud ini maju, kata Mahfud harus, ya, hanya bisa maju saat bersatu dengan keislaman. Apakah benar seperti itu, kawan-kawan? Islam mandek jegrek jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Sering saya katakan bahwa kita ini sekarang, umat Islam secara umum, mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, alamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejemudan, tidak berfikir selama 500 tahun terakhir ini. Hanya mengutip-mutip saja dari orang-orang di masa lalu. Sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejemudan ini. Umat Muslim itu sekarang terburuk dalam artian teknologi mereka tertinggal, moral mereka juga tertinggal, apa-apa mereka juga tertinggal, mereka rusuh di mana-mana, dan sebagainya. Dan itu adalah fakta. Ketika mereka diminta untuk memperbaiki diri, oi, diminta untuk memperbaiki diri, diajak kembali kepada syariah yang benar. Misalkan seperti itu, diajak kepada ajaran Islam yang benar. Diajak kepada ajaran Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Maka mereka akan mengatakan, apa kamu tidak tahu, itu yang menemukan ilmu kimia itu adalah leluhur orang-orang Islam itu yang hidup di zaman segitu. Yang menemukan teori ekonomi tertentu itu, itu adalah orang zaman dulu yang orang Islam, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan leluhur mereka, atau menggunakan generasi-generasi sebelumnya itu sebagai pembelaan atau benteng atas ego mereka yang terlalu berlebihan. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamunah. Dalam Islam itu, Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia enggak mau ada negara yang menjembatakan ini. Enggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Waka tiluhum hatta latakuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai enggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, itu laulah daf Allahi nasa. Kamu ini bodoh. Kamu ini terbelakang. Kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kau merasa paling hebat sendiri. Gimana sih? Enggak paham-paham. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi, ustad-ustad, ulama-ulama, dan sebagainya banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Beribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong. Itu berita hoax. Tapi, kenapa ditampilkan oleh ustad-ustad itu berita-berita itu? Ya, untuk itu. Untuk mengalihkan. Agar kita tidak resah. Agar kita tidak berjuang. Agar kita tidak fokus pada solusi. Tapi, biar kita penteram. Biar kita enak. Biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan masal di dunia Islam. Itu ditutupi. Bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh nggak mau berjuang. Kita tuh pengennya rebahan. Pengen rebahan, lihat kabar-kabar baik. Padahal, kalau misalkan kita lihat kabar buruk. Kemudian menyikapinya. Kemudian berpikir solusinya apa. Mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana. Dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi, kita tidak mau melakukan itu. Kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Cerita Allah. Persangkaan. Cerita surga. Persangkaan. Cerita neraka. Persangkaan. Cerita akhirat. Persangkaan. Cerita malaikat. Persangkaan. Semuanya adalah persangkaan. Kebohongan yang diulang terus-menerus. Lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Nah, saudara terkasih itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, kalau kita melihat di negara Indonesia ini. Yang selalu sering buat gaduh adalah dari saudara kita RT06. Bagaimana selalu ada perangan, ada percekcokan, ada demo, di mana-mana. Karena akibat dari ulah mereka itu sendiri. Apalagi nanti saudara, kalau bangsa ini ada dalam kepemimpinan agama itu. Maka Indonesia ini pasti akan terpijaklah. Untuk itu, kita sebagai rakyat Indonesia, marilah kita bijak. Marilah kita menghindari hal-hal itu. Karena itu akan mengakibatkan pertengkaran antara satu agama dengan agama yang lain. Akan anda nanti tidak cocokkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kiranya Mahmud MD, yaitu calon presiden, berhikmatlah dalam berkata-kata. Nah, jangan sampai nanti agama yang lain pun terusik oleh perkataan pemimpin ini. Kiranya juga kita, agama-agama lain, mari kita juga berdoa. Supaya Indonesia ini ada dalam kepemimpinan. Bukan membawakan agama yang satu ataupun dengan agama yang lainnya. Tapi biarlah ada dalam kepemimpinan tetap dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ataupun Bineka Tunggal Ika, walau berbeda-beda, tetap satu jua. Jangan ada seorang pun yang bisa mencaput apa yang sudah ditanamkan di dalam negara Republik Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan sebagai wakil dari rakyat lewat Youtube ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.